Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Nur Indah Suryani Kabar baik untuk kalian Tetap semangat dalam beraktifitas dari rumah Untuk hari Rabu tanggal 27 Mei Kelas 1, 2, dan 3 Tetap bersama si kumbi anak jujur Judul yang akan ditayangkan yaitu episode Suatu hari di museum seni dan episode detektif cilik Yuk kita simak bareng-bareng rangkuman atau ringkasan materinya Tidak ada soal maupun pertanyaan ya teman-teman Yang pertama di episode 15 yaitu dengan judul museum seni Kita simak bersama-sama Ringkasan materinya yaitu Kumbi dan teman-temannya berkunjung ke museum seni Mereka akan menggambar Bimo lupa untuk membawa kanvas Karena di toko yang ia kunjungi habis Osi membawa dua Dan yang satu diberikan ke Bimo Pada saat mereka melukis di dalam museum Tiba-tiba lampu mati Lalu menyala kembali Ketika menyala timun sebagai media gambar Ternyata hilang Oh dikecuri oleh si kancil Jadi saat kumbi dan teman-temannya sedang menggambar Menggambar buah-buahan itu Timunnya hilang Sebagai contoh ternyata timunnya itu diambil oleh si kancil Amanat atau pesan moral yang bisa kita ambil yaitu Mengambil barang milik orang lain tanpa izin Sama dengan mencuri Hal itu tidak baik untuk dituruti Jadi jangan sekali kalian melakukannya ya teman-teman Untuk video yang kedua Judulnya yaitu Detektif Cilik Jadi disini yang menjadi detektifnya adalah Bimo dan adiknya Baim Ringkasan ceritanya Bimo dan Baim menemukan uang senilai 100 ribu rupiah Mereka mencari pemiliknya Seperti detektif Ketika kancil sedang terlihat bingung Disangkanya itu uang kancil Dan diberikan deh ke kancil Tetapi ternyata itu adalah uang ibu tupi Bagaimana ya Bimo dan temannya membuat perangkap agar kancil datang Dan mengembalikan uang yang bukan miliknya Kancil pun terperangkap Dan jujur bahwa itu bukan uang miliknya Ini jadi kancil mengembalikan uang yang bukan miliknya Amanat atau pesan moral yang bisa kita ambil adalah Kita tidak boleh mengakui barang yang bukan milik kita Karena itu sifat tidak jujur Dan tidak baik untuk dituruti ya teman-teman Jadi sekecil apapun itu Niat apapun itu Kita tidak boleh mengakui barang yang bukan milik kita Atau hak kita Sekian pembahasan pada hari ini Semoga bermanfaat Untuk ayah, bunda, dan teman-teman di rumah Jangan lupa ya bagikan video ini kepada teman-teman kalian Siapa tahu ada yang belum tahu nih informasinya Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih Sampai jumpa di video